musik ini habis mengut kayu putih sekarang akutnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sekarang saya anda ajak jalan-jalan ke kebun kayu putih di Perum Perhutani Kabupaten Subang Perum Perhutani Kabupaten Subang adalah menanam kayu putih kayu putih yang ada di Kabupaten Subang ini rendemen minyaknya nomor satu sudah diuji secara laboratorium artinya penyulingannya rendemen yang paling bagus sekali yang ada di Kabupaten Subang ini untuk itu kang bro semuanya jangan lewatkan dan tonton video ini sampai habis dan kita bagaimana saya akan berbincang-bincang dengan petugas yang ada di sana kang bro halo kayu putih di Perhutani yang tempat lahan bapak kerja banyak pak kebetulan kami disini dengan luas kawasan hutan kami di wilayah BKP Subang itu 3.180 katakar pak yang baru kami laksanakan remunisasi atau penanaman itu baru 4 sektar baru 4 sektar dimana kami pada tahun 2015 penanaman itu secara bersahap secara akumulasi potensi di KP yang ada di kami itu semuanya sudah siap panen dikarakan apa pada tahun 2015 itu kurang lebih 50 atau sampai 75 hektare kami tanam jadi masuk ke tahun 2022 ini sudah semuanya kita anggap bahwa potensi itu sudah siap nah kalau yang tadi pertama panen yang berapa ribu hektare itu satu kali panen berapa tahun pak? untuk panen itu ini sudah semuanya 400 sektar pak 400 sektar sekali panen berapa tuh? 400 sektar kami dikasih tugas sama pimpinan itu dengan target 800-1000 ton per tahun mencapai enggak tuh? Alhamdulillah mencapai dalam per tahun 1000 ton itu ya? bisa mencapai pak dikarakan perlakuan kami atau SOP kami yang dilaksanakan untuk pangkas ini satu tahun dua kali pak dengan SOP 6 bulan pangkas 6 bulan pangkas lagi Bapak kan petugasnya perhutani disini kan? iya betul selaku asper disini pak ya? betul oke pak informasinya terima kasih pak ya? iya nanti saya mau lihat itu lihat bagaimana lihat apa perkembangan daripada kayu putihnya nanti izin saya mau video aja kayu putih pula kan pak? bisa banyak disini pak kebetulan ini di wilayah Balai Nyeket juga ada sebaran tanaman kayu putih sebaran tanaman kayu putih yang sudah jadinya yang di lahan di ininya ada? ada banyak banyak yang nanti kita rewati ya? iya banyak oke makasih pak apa yang dikatakan tadi bahwa kayu putih yang ada di perumperhutani kabupaten Subang ini adalah renemenya sangat luar biasa itu adalah betul-betul real bukan hanya perkataan kang bro semuanya untuk itu bahwa disini adalah apakah dilihat dari geografisnya ataukah bagaimananya disini adalah kayu putih yang ada disini kita sudah mencoba menyuling artinya untuk menganalisa bahwa berapakah rendemen yang ada di perumperhutani kabupaten Subang ini ternyata sangat luar biasa kang bro lahan yang begitu hamparan-hamparan untuk kayu putih dan bisa juga untuk penanaman ilam kepentingan-pentingan industri dan kita bisa bekerjasama dengan perumperhutani untuk penanaman nilam untuk kalangan industri penyulingan minyak aksiri bahwa di lokasi perumperhutani kabupaten Subang itu adalah bisa untuk ditanami nilam artinya tumpang sari dengan kayu putih tidak akan masalah diselah-selah penanaman kayu putih bisa kita tanami tumpang sari semacam nilam disini nilam juga rendemen sangat bagus kang bro beda dengan kita agak sedikit sekitar kurang lebih 15 kilo ke arah selatan daripada perumperhutani kabupaten Subang artinya di daerah-daerah buka negara daerah yang lain itu rendemen nilam yang saya pernah ketahui adalah sangat minim sekali artinya untuk kalangan industri penyulingan minyak aksiri kurang tapi di daerah Subang ini maksudnya di Subang Tengah dekat kota Subang sebelah selatannya sedikit Alhamdulillah di sini sangat luar biasa untuk menanam nilam dan rendemin minyaknya adalah nomor satu kang bro kita luas mas nantilah ngobrolnya sama di mana aja silahkan ya yang di Sadang jadi enggak ke Jatimunggul ini sama ayo terlalu jauh kirimnya kalau di Subang ada kalau di Subang ada penyulingan ya kita mendingan di Subang kata perhutani di sini seperti itu jadi ngirim ke sana jauh nah ini ini masih kayu putih kita subur-subur subur-subur ini kayu putih ini 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 Mas Koyo kita punya kayu putih banyak belum ada investor nih bahan baku banyak yang untuk nilam kita bisa di sini ini ini saya di sekarang ini di hutan ini lagi di hutan ada yang besar jadi sekitar diameter 80 paling 100 enggak ada yang 200 ap dan nanaman baru ini paling berapa tahun ada 10 tahun ya ada 10 tahun ya jadi buah aku 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 A ini habis mengut kayu putih itu sekarang akutnya seperti ini selamat menikmati